Kalau teman-teman sekarang adalah seorang programmer, mungkin kita tahu ya kalau misalnya butuh proses ya untuk belajar programming, apalagi mungkin kalau teman-teman sudah kerja gitu ya dengan penghasilan yang baik gitu ya, kita tahu kita tuh butuh waktu gitu ya untuk dapat kesana. Nah ini saya mau cerita, ini bukan cerita saya, ini cerita teman saya, nah jadi teman saya itu ya untuk saat ini posisinya udah bagus ya, dia itu adalah programmer ya, nah sekarang si titlenya udah menjadi tag lead ya di salah satu perusahaan, nah dia itu secara income sudah baik banget gitu ya, contohnya ya saya kurang tahu sih ya mungkin kita perkiraan sekitar mungkin antara 40-50 juta per bulan gitu ya, income per bulannya. Nah biasanya kan kelihatan ya misalnya kalau di keluarga itu, kalau ada satu orang yang income-nya besar kelihatan menonjol gitu ya, misalnya punya rumah, punya mobil dan lain-lain. Nah dia itu punya paman ya, dimana pamannya itu punya anak, nah anaknya ini baru lulus kuliah, nah secara dengan melihat dia penghasilannya baik gitu ya, pekerjaannya baik, nah pamannya ini pengen anaknya dikasih kerjaan oleh teman saya ini. Nah teman saya itu welcome aja gitu ya, yaudah mana anaknya kebetulan baru lulus kuliah, yaudah coba kesini, nanti saya ajarin gitu ya jadi programmer. Nah singkat cerita misalnya setelah seminggu, dua minggu, akhirnya anaknya itu nggak mau datang lagi ke teman saya gitu ya, padahal teman saya ngajarinya sederhana katanya, paling cuma kayak lihat tutorial, dikasih tutorial misalnya dari Youtube saya dan lain-lain. Nah abis itu, ternyata simple kenapa nggak mau lanjut katanya nggak ngerti gitu ya, kayaknya sih emang nggak bakat untuk jadi programmer gitu ya, makanya nggak mau. Nah disitu akhirnya, pamannya itu malah marah gitu ya ke teman saya itu. Nah sesimpel apa? Sesimpelnya itu ekspektasinya itu berbeda antara paman saya dengan teman saya ini. Eh kok paman saya, bukan paman saya, sorry, paman teman saya ini. Nah jadi ekspektasinya itu berbeda, kalau pamannya itu ekspektasinya adalah anaknya dikasih kerjaan oleh teman saya gitu ya, nanti abis itu harapannya adalah punya income yang baik lagi gitu ya, gajinya besar dan sebagainya. Nah tapi kan kita sebagai programmer tau ya, prosesnya itu nggak instan gitu ya, butuh waktu, harus belajar dulu gitu ya, butuh proses, nggak bisa tiba-tiba pengen gaji sekian gitu ya, nggak gampang gitu ya, jadi harus ada prosesnya. Jadi ya teman saya dengan benar mendidik si anaknya, tapi sayangnya anaknya memang tidak mau gitu ya, dan akhirnya ya jadi nggak terlalu akrab lagi sama pamannya, hanya gara-gara seperti itu. Nah yang bisa kita ambil dari hikmah ini adalah, nggak semua orang itu pengen melihat prosesnya atau bisa menerima prosesnya. Jadi ada banyak orang yang pengen instan, ngelihat misalnya sekarang kita sebagai programmer dengan income baik gitu ya, pengen tiba-tiba masuk atau dibantu sama kita, pengen akhirnya income-nya sama gitu ya, padahal nggak seperti itu. Jadi teman-teman perlu hati-hati juga ketika mau bantuin orangnya. Nah jadi teman-teman juga perlu cek ekspektasi orangnya apa sih gitu ya, kalau pengennya biar orang ini income-nya gede juga ya nggak bisa gitu ya, jadi kita harus beri pengertian juga bahwa ini tuh nggak instan gitu ya, dan nggak semua orang itu cocok pengen jadi programmer. Saya dulu waktu kuliah gitu ya, itu mungkin dari 40 orang ya lulusan di kelas saya mungkin kayak cuma 20 atau 30% gitu ya, yang akhirnya jadi programmer. Akhirnya yang kebanyakan keluar walaupun teknik informatika setelah lulus itu banyak juga yang nggak mau jadi programmer gitu ya, bahkan nggak ada yang nyambung sama sekali. Ada yang kerjanya misalnya di bank yang bukan bagian IT-nya gitu ya, ada mungkin di, bahkan ada yang marketing dan lain-lain, jadi nggak nyambung sama sekali. Jadi itu hati-hati ya ketika teman-teman mau bantuin orang, mungkin teman-teman niatnya baik gitu ya, tapi kadang-kadang ekspektasi orang itu sedikit berbeda. Jadi di awal teman-teman harus kasih pengertian dulu ke orangnya bahwa yang kita dapetin ini nggak instan gitu ya, jadi butuh proses. Jadi kalau dia mau mengikuti prosesnya oke gitu ya, tapi kalau dia pengen instan, ya kita nggak akan bisa bantu.